Saya pribadi menilai daripada kesaksian Riki Rizal Masih ada relasi kuasa yang membuat dia takut untuk jujur, transparan Dan mengakui kejadian sebenarnya itu seperti apa sebetulnya Jadi kita bisa lihat sampai hari ini, misalnya persidangan pun Masih sangat berbelit-belit, berputar-putar Karena walaupun memang Pak Jenderal ini sudah dicopot Terus kemudian sudah di PTDH-kan Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa power beliau ini sangat luar biasa Yang awalnya beliau sebagai polisinya polisi, kita ketahui Kemudian juga dia seorang bintang dua Tentunya bawahannya itu pasti akan tunduk dan hormat patuh Apalagi dalam lingkup keluarga daripada Pak Jenderal itu Begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!